Sementara itu di rumah Kilura Sudar kedatangan orang-orang dari berangwetan yang ingin mengungsi. Belum juga Kilura Sudar menjawab orang-orang dari berangwetan tersebut, datanglah Randu teman baik Seto, kakak lembayong putri dari Kilura Sudar itu sendiri. Baik Randu maupun Seto juga merupakan murid dari Kijeger. Randu menuduh Kilura Sudar melindungi mata-mata, sehingga terjadi perdebatan antara Kilura Sudar dengan Randu dan teman-temannya. Situasi semakin memanas, selalu muncul orang bertopeng dan menantang Randu. Akhirnya terjadi perkelahian antara orang bertopeng itu dengan Randu dan teman-temannya. Hingga pada suatu kesempatan pukulan Randu mengenai topeng itu dan terjatuh. Alangkah terkejutnya Randu dan orang-orang di situ, karena wajah dibalik topeng itu adalah lembayung. Praten Mas Rangsang yang menyaksikan sejak awal kedatangan pengungsi tersebut dari balik dedaunan, tidak kalah terkejut melihat orang bertopeng itu adalah lembayung. Randu yang tahu kalau itu lembayung semakin marah karena merasa lembayung tidak ada di pihaknya. Terima kasih telah menonton!